Beredar video ASN yang mengajak masyarakat untuk memilih salah satu kandidat di Pilkada Kota Palembang. Pengamat meminta aparat pemerintah dan KASN menindak pegas ASN yang terbukti melanggar netralitas. Sebuah video yang beredar di media sosial Instagram menampilkan seorang oknum aparatur sipil negara camat di Kota Palembang diduga mengajak masyarakat untuk memilih salah satu kandidat di pemilihan kepala daerah Kota Palembang tahun 2024 mendatang. Menurut pengamat politik Ade Indra Chaniago, ajakan masyarakat yang dilakukan ASN untuk memilih salah satu calon kepala daerah merupakan bentuk pembodohan publik. Lantaran berdasarkan amanah undang-undang ASN harus netral dan tidak memberikan dukungan ke salah satu calon pada penyelenggaraan, pemilu maupun pilkada. Pelanggaran yang kerap terjadi di lingkup ASN merupakan bentuk mobilisasi yang dilakukan untuk memenangkan salah satu kandidat dengan harapan mendapat jabatan tertentu. Terlebih lagi kan persoalannya hari ini jabatan bagi seorang pejabat ya khususnya level 2, 3, dan 4 itu, itu kan bukan pure atau totally karena prestasi. Tapi semua itu lebih kepada tanda terima kasih. Ditambahkan Ade, dengan pelanggaran yang kerap kali terjadi melibatkan ASN, diminta kepada aparat pemerintah dan komisi aparatur sipil negara harus tegas memberikan sanksi terhadap ASN yang terbukti melalui.